Hai guys, balik lagi sama gue Tora di live from Yustinov. Kali ini kayak yang udah gue janjiin sama lolo pada gue bahas tentang scholarship di Durham University. Nah, untuk membahas hal ini gue juga telah mendatangkan para tetua-tetua, para narasumber-narasumber ahli, which is awardee-owardee dari beberapa scholarship program yang ada di Durham University. Ada dari LPDP, ada dari Dikti, ada dari Durham University-nya sendiri. Sebenernya ada lagi ya yang lain kayak misalnya ada dari Biasiswa OJK sama ada Biasiswa Eksternal Partis lainnya. Cuman menurut gue ini udah di-corroborated lah sama yang mas-mas yang ada di sini. Jadi, kalau misalnya lo bisa lihat di layar sekarang ada satu, dua, tiga, empat, empat bintang sama gue. Gue akan mempersilahkan mereka memperkenalkan diri dan scholarship program apa yang mereka dapat. Mulai dari emas yang baju kuning, yang rambutnya udah agak panjang. Tora? Kok diem, perkenalkan diri dong. Nama gue Ega dari scholarship-nya dari BI, tempat kerja. Saat ini ambil Master Science di Islamic Finance. Oke. Satu ya, hitung ya, Islamic Finance satu. Terus yang baju merah? Halo. Itu udah kayak Power Ranger ya? Ada kuning, merah, putih. Ada Power Ranger. Yang merah. Yang hitam dua, coy. Itu, lo sama Kiki. Yang merah dulu dong. Kan gue host kok. Ya nggak, Turfi kan gue host. Halo, anak saya, saya Fulma Yuddin. Biasiswa dari LPDP, ngambil Master Islamic Finance. Kebetulan juga dari Kementerian Keuangan. Nah, udah cukup aja sih. Jadi temannya Sri Mulyani ya? Oh, nggak. Saya nggak kenal. Sri, kalau misalnya liat ini, tolong diingat. Bupati Kelaten kan ada, Pak. Nah, kalau misalnya yang rambut, eh, rambut hitam, baju hitam, ini harusnya kalau misalnya followers IG PPP Adarum udah tau dia siapa. Coba, tapi gue biarkan dia memperkenalkan diri. Ya, kan emang ada namanya ya, nggak sih? Kayaknya nanti kalau misalnya recording, nggak. Oh, nggak ya. Oh, iya. Halo semuanya. Udah nih, kenalan nih. Ya, maaf. Nama saya Muhammad Rizky Arifandi. Jadi, biasanya dipanggil Kiki di sini. Biasanya dipanggil Mas? Karena satu dan lain hal ya. Taulah kenapa. Kalau Rizky kan di sini bahasanya beresiko gitu kan, kalau dalam bahasa Inggris. Jadi, saya berubah aja di Kiki gitu. Ini kau baru mikir loh, Rizky ya? Udah, saya udah mikir dari sebelum datang ke sini. Saya harus semua beramai. Terus, saya jurusannya sama kayak Mas Ega di Islamic Finance Management. Islamic Finance. Ada tiga ya, yang Islamic Finance ya. Banyak ya yang Islamic Finance. Kalau yang Islamic Finance doang, Bang Ipul. Kalau saya sama Ega, ada yang manajemennya. Nah, ini banyak juga orang-orang yang nggak tahu kalau misalnya di Durham ini ada, bukan cuma ada IF, tapi ada IFM juga ya. Ini banyak-banyak teman-teman orang yang ngomong seperti ini. Nanti bisa kita bahas. Terus tadi, sekolah dari LPDP ya? Dari LPDP ya, lupa nyebutin. Nah, terus yang terakhir ya, Power Ranger Abu-Abu, silakan. Halo. Nama saya Fandi. Saya saat ini ambil S3, PhD di Business Department. Saya berasal dari Biasiswa BPPA Dikti. Biasiswa Pasir Sejana Luar Negeri di Dikti. Kemudian, ya, saya baru masuk. Ini udah tahun keberapa sih, Mas? Baru tahun pertama. Baru tahun pertama, baru datang ya? Baru gabung tahun, atau bertahun kemarin. Oh, gitu. Oh, berarti pas sama kayak kita-kita. Gue kira kalau lu udah kayak dulu. Lu berarti baru kita-kita juga ya? Iya, sama-sama. Semuanya sangkatan. Semuanya sangkatan. Masuk cover. Kita kan juga berapa? Ya, mungkin yang apa, FYI aja buat teman-teman cover PPDRM, Mas Kiki, Mas Haiful, sama Mas Fandi itu tinggalnya bareng ya? Ya, ketahuan. Beda, beda. Kalau misalnya di PPDRM ya, itu tuh ada kelompok kecilnya, jadi PPDRM itu ada kelompok PPDRM. dia emang sombong. Jadi, gimana nih hari, ini udah hari keberapa puasa sih? Ke 13. Udah di Lawe 13. Udah di Lawe 13. Ini malamnya udah 14. Hitungannya. Berarti kan lelos semua nih baru pertama kali buka, maksudnya baru pertama kali menjalankan ibadah puasa di luar negeri ya? Iya. Iya, saya pribadi iya. Gak tau yang namanya. Apa sih yang paling shocking? Ada cultural shock cultural shock sendiri gak sih? Siapa dulu nih? Ketua PPI dulu. Ketua PPI? Ya kalau saya sih pertama karena waktu jamnya beda ya. Di sini 18 jam. Buka puasa jam 9. Jam 9 kurang lah. Terus mulai puasa itu subuhnya jam 3. Jadi 18 jam ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua itu ya karena kondisi lockdown kan. Jadi gak biasa gitu puasa. Terus diem-dieman gak ngapa-ngapain. Kecuali di depan laptop. Mungkin itu sih yang masih masih belum masih belum biasa gitu. Kalau puasa gak lockdown lo ngapain masih? Pertanyaan gue itu. Biasanya saya kan orang doyan keluyuran ya. Keluyuran kemana? Entah kenapa. Saya biasanya suka jogging, suka olahraga. Terus ya suka aja ngeluyur kemana gitu. Kayak kemarin ke Darlington, ke Newcastle gitu-gitu. Kayaknya sama sih permasalahannya semua kayak beberapa dari IG live gue yang kemarin juga bilang ya karena jamnya beda terus makanannya rada-rada beda. Kalau makanan sama sih. Makanan kan bumbunya lengkap kebetulan yang Asian food ya. Apa? Coba gue pengen tau hari ini menu buka puasa kalian tuh apa? Hasting bagi-bagi sendiri sendiri nih. individualisme atau komunan? Kalau kebetulan puasa ini sendiri-sendiri ya Mas Fandi Mas Fandi sama Mas Eiffel. Karena seleranya beda-beda. Oh kalau seleranya Mas Eiffel apa? Gue sih karena nyetok ayam banyak yaudah bikin ayam bakar aja dari kemarin. Sambil bosen gue. Ayam bakar ya? Agak fancy loh. Kalau misalnya Mas Fandi? Ya hampir sama sih menu-nya. Ayam di... Kalau saya kemarin bikin ayam kecap udah dua hari makan ayam kecap. Ini ayam. Satu ayam. Dua ayam. Kalau lo apa? Kalau misalnya lo bilang ayam gue bete loh. Tapi buka puasa tadi ayam. Hari ini di ayam. Dia sebenarnya lo bagi-bagi makanan atau enggak? Ayam tepung dia tapi. Ayam beli sendiri. Oh beda ya. Ada spesialisasinya ya. Kalau misalnya Mas Ega kalau misalnya Mas Ega dia tinggalnya di Houston of College juga ya hitungannya ya. Di Kinan. Kalau gue kan ada... Di Houston of College tapi kalau misalnya gue di Neville's House dia di Kinan. Jadi kayak 10 minutes apart. Jadi kita kalau misalnya kita di student accommodation kalau misalnya ini yang tiga Power Ranger merah hitam abu-abu mereka kayak sewa rumah sendiri gitu kan ya. Bener kan? Iya. Kalau misalnya Mas Ega apa nih? Dan Mas Ega bawa anak dua sama istri ya. Kalau gue sih Alhamdulillah ada Koki sendiri ya. Jadi tiap hari makan Sultan memang Sultan. Kemarin gue makan soto betawi. Terus deh. Woy mantap. Belumnya lagi Syomai. Belumnya lagi ikan balas. Ini pamer atau gimana nih? YouTube. Yang sama Pandi segera bawa ini. Jadi intinya disini ya kalau kita disini lagi. Ya persipun kita jauh di UK gitu ya tapi kita berusaha untuk mendatangkan suasana Ramadannya Indonesia gitu. Jadi kayak kemarin kita bikin bakwan. Oh iya bakwan. Bakwan. Udah dua kali nih Mas Epo bikin bakwan. Jago nih Mas Epo bikin bakwan nih. Soalnya masalah itu wajib gitu pas kalau Ramadhan tuh kalau di Indonesia. Gorengan lah. Nah kita mau mulai masuk nih ngebahas scholarship. Agak susah ya gue carry overnya tapi gak apa-apa. Nah kalau misalnya LPDP sama BI gue udah lumayan sering dengar tapi gue lebih gue tertarik banget sama yang namanya Dikti karena to be honest gue belum pernah dengar sebelumnya mungkin karena gue gak terlalu nyari informasi tapi kalau yang gue search-search kemarin gue baru search-search Dikti kemarin itu katanya buat dosen ya. Yap. Jadi basis ondikti. Buat dosen dan hanya untuk S3 kalau misalnya gue cari tahu. Yap. Betul. Jadi sebenarnya basis ondik PLN ini sudah digulirkan cukup lama dari tahun saya juga gak tahu pasti tahun berapa pertama kali dimulai cuman beberapa tahun belakangan ini cukup vakum sempat vakum. Jadi saya gak tahu mungkin terakhir 2015 kayaknya terakhir. Habis itu 2019 dibuka lagi jadi ibaratnya kita nyebut diri kita sebagai beasiswa Dikti di reborn jadi karena udah lama vakum terus ada lagi gitu. Nah memang beasiswa ini khusus untuk dosen. Kalau dulu-dulu saya dengar beasiswa Dikti ini bisa diapai oleh orang dari luar dosen. Cuman tahun sekarang yang tahun 2019 itu khusus untuk dosen karena saat ini kebutuhan dosen untuk S3 itu cukup tinggi. Sehingga pemerintah membuka kembali beasiswa Dikti khusus untuk dosen aja. Dan dosen rata-rata sekarang penerimaan dosen Indonesia kan mereka udah pasti S2 ya. Jadi secara otomatis kalau untuk lanjut untuk sekolah ya pasti S3 gitu. Berarti kalau saya Mas Fandi itu dosen di mana sih? Kalau saya dosen di Padang. Oh dosen di Padang. Jadi viewer-viewnya PPI Derem kalau misalnya dapat dosennya Mas Fandi jangan lupa like dan subscribe IG PPI Derem IG Youtube Derem nanti kasih tau gue biar nanti dapat A dari dosennya. Tolong diingat ya ini mukanya nih gimana rasanya gimana rasanya dari dosen terserahnya di mahasiswa lagi? Berasa dites gak tuh karmanya dulu sering gagalin banyak mahasiswa? Ya gue tau saya dari dosen baru 3-4 tahun jalan lah ya jadi saya belum pernah tuh yang gagalin mahasiswa lah silahkan. Belum pernah. Sebelah. Mau coba. Tapi kalau permata kuliah sih ada sih ya yang saya gagalin gitu. Ya ini aja sih karena saya cepat refleksi diri dulu saya ketika presentasi mahasiswa presentasi saya omelin enggak kayak gini enggak kayak gini cara presentasi yang benar kayak gini kayak gini dan sekarang kira-kira saya presentasi di kelas kayaknya balik lagi dari seluruh hubungan yang saya omongin mahasiswa dulu harusnya itu buat diri sendiri gitu. Nah ini unique nih kayaknya kalau misalnya untuk kasusnya Mas Fandi agak seru ya karena menurut gue selain lo bisa belajar subjek yang lo ambil which in this case is physics lo juga bisa belajar gimana maksudnya teaching methodnya antara profesor-profesor disini gitu kan ya ya benar menurut lo apa sih bedanya 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 metode pengajaran profesor disini sama dosen-dosen di Indo itu apa sih keynya pertama mungkin kita lihat dari level pendidikannya ya karena ini S3 dan di Indonesia saya juga mengalami mati kuliah sehingga level S1 saya juga sempat S2 di luar negeri di Saudi untuk S2 nah setiap level itu saya rasakan memang beda-beda setiap masing-masing level jadi level 1 itu kita kuliah memang kayak masih diajarin step per step gitu secara detail gimana cara kalau ada soal diajarin per step-stepnya kemudian di S2 kita udah mulai disuruh mikir sendiri dosen hanya lebih banyak ke cerita gitu mengasih topik secara umum kemudian kita mikir-mikir sendiri coba masanya-masanya sendiri nah di level S3 itu memang jauh beda sekali jadi dosen di kelas di kelas itu lebih ke hanya menyampaikan ide gitu dan yang sisanya ke mahasiswa jadi lebih banyak kayak kita mendengarkan soalnya kayak mendengarkan lagi seminar gitu jadi memang memang beda sekali jadi memang dari segi level juga sangat beda kemudian dari segi apa ya dosennya sendiri memang dirasakan kelasnya sendiri pribadi merasakan memang dosen-dosen disini sangat qualified di bidangnya gitu jadi dan informasi yang disampaikan itu merupakan informasi-informasi yang terbaru jadi diambil dari artikel-artikel terbaru dan PPP terbaru jadi itu membuka wawasan lah jadi informasi yang kita terima itu selalu up to date itu yang saya rasakan disini dan kalau misalnya dari Mas Sandi sendiri ya nyesuaiin antara nyesuaiin antara dulu belajar di Indo sama di Saudi sama sekarang di UK itu ada trik-trik khususnya sendiri gak? apa ya mungkin persiapan kali ya jadi untuk sekarang karena saya kuliahnya kebetulan lebih sifatnya ke training ya jadi bukan mata kuliah yang ada grade nilainya jadi lebih sifatnya ke training kalau misalnya PhD itu masih ada kayak kelas-klasik gitu gak sih kayak misalnya duduk sit-in gitu? iya ke sit-in ya boleh sit-in jadi disini kita dikasih kayak semacam modul modul itu beberapa mata kuliah yang hanya untuk bidang kita sendiri jadi hanya untuk satu grup grup kelompok riset yang berkaitan dengan kita gitu saya sendiri prioritas saya masuk ke dalam kelompok riset kondisi matter physics jadi saya gak dapat mata kuliah yang berhubungan dengan kondisi matter physics kalau yang seastronomi saya gak ambil gak dapat yang lainnya saya gak dapat jadi ini kecil ya kelompoknya ya tapi lebih seru dong ya berarti lebih fokus gitu kan istilahnya ya memang tujuannya sama-maksudnya itu jadi untuk memberi wawasan meskipun tapi sebenarnya gak begitu kecil sih cukup CMP itu cukup besar jadi memberi wawasan kalau kita nanti katakanlah mau postdoc di bidang yang agak sedikit melebar dari bidang kita tapi masih dalam grup CMP kita udah punya wawasan itu intinya sebenarnya terus kalau misalnya Dikti kalau misalnya kita balik lagi ke masalah scholarship Dikti itu gue mau tahu experience lo dong gimana sih cara gimana sih lo dengernya terus misalnya nge-apply-nya gimana gitu gimana oke saya persisnya udah gak lupas ya saya cukup setahun yang lalu dan gak ingat juga dulu gimana tapi kalau gak salah informasi itu kan selalu ada ya bisa dapetnya kalau sekarang sih rasa untuk dapatkan informasi beasiswa itu gak susah gak susah ya jadi semua media masa media sosial kita bisa gunakan untuk dapat informasi nah ini penting penting nih yang dibilang Mas Fandi dapetin informasi beasiswa itu gak susah yang susah itu dapetin beasiswanya jadi teman-teman yang nonton please use all of your social media platform please use all your internet searching capabilities untuk nyari informasi beasiswa karena itu banyak banget yang susah adalah gimana dapet yang pas ya beasiswa yang pas buat kita lanjut Mas Fandi ya sebenarnya ya mungkin saya dulu misalnya saya ya kayaknya saya dapat beasiswa informasinya dari teman juga sih jadi saya sebar di di grup whatsapp apa-apa terus karena ini cocok buat saya dan kebetulan memang saya dari awal sudah dapat tahun berakini saya memang sudah sana-sini cari beasiswa apply-apply beasiswa kemudian belum dapat akhirnya ketika dikti buka beasiswa ini saya langsung apply penuhi syarat-syaratannya kemudian ya ya selesai semuanya ya tinggal berdoa aja bisa dipanggil dan ya intinya sih kalau misalnya kalau untuk apply beasiswa ya harus teliti ya dengan syarat-syarat yang diberikan gitu dan kadang beasiswa ini peminatnya banyak ya apalagi di Indonesia pembulu beasiswa itu banyak sekali jadi kalau kita misalnya gak teliti dikit saja salah itu ya penyeleksi beasiswa bisa saja langsung menulir gitu meskipun ya kita punya nilai gradensial yang bagus menurut saya yang requirement-nya apa sih menurut harusnya gue gak ngerti sih tapi harusnya kalau misalnya gue bisa lihat pasti ada AYA ada English-English requirement English-legged requirement SI juga suruh bikin gak? didikti enggak buku enggak suruh saya jadi secara secara umum secara umum sih hampir sama kayak PDP ya secara pasaratannya oh ada yang ada SI ada 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 dulu bikin SI bener-bener bener-bener saya saya sempat konsultasi sama acara pemimbing saya untuk apply beasiswa ini mungkin dianggap gampang SI sama Bang Pandi jadi lupain kalau dia lupa kayak bukan SI sih ya SI dan proposal karena kita mau S3 jadi ada proposal dia harus maju proposal dan ya kalau gak salah persyaratan untuk beasiswa BPN Dikti itu hampir sama dengan LPDP poin-poinnya pun hampir sama semuanya mungkin perbedaannya hanya mungkin dari segi IELTS-nya kalau gak salah di LPDP kayaknya lebih tinggi ya IELTS-nya 9 ya sekarang betul begitu enggak lah 9 8 8 8 8 8 wow so I can speak English really to Mr. Kiki kayaknya ya di Dikti di Dikti itu sedikit ya mungkin lebih ini lah sedikit lebih bawah dari LPDP itu saya IELTS-nya yang lain-lain hampir sama ya kemudian karena ini khusus untuk beasiswa buat dosen jadi dosen yang pelamar pun udah harus punya nomor induk dosen nasional atau NIDN kalau misalnya minimum experience ada gak berapa lama menjadi dosen gak ada yang penting udah dosen terdapat dosen udah punya NIDN udah bisa-bisa apply kayaknya kalau misalnya proposal kayaknya itu emang untuk semua ini ya PhD ya karena dia kan banyak kan project based jadi perlu proposal nah kalau misalnya SI ini SI kan kayaknya lebih kecuali gue ya kalau misalnya di case-nya gue sih dari Basiswa Derm University gue gak perlu SI cuman gue perlu masukin transkrip transkrip nilai gue pas S1 dulu nah kalau misalnya SI itu yang setau gue ada itu di LPDP ya karena dulu saya pernah daftar LPDP tapi kayaknya gak temen gue jadi saya ingat saya harus bikin SI juga bener gak sih itu dari temen-temen yang dapat LPDP gimana? Bang Epo gimana-gimana sorry-sori ini LPDP gimana apaan? sorry-sori gak denger tadi LPDP ada SI kalau LPDP requirement-nya ada SI ya? ada 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 dua macam apa tiga macam SI gitu lupa oh iya ada topiknya juga ya topiknya predetermined apa ya lu udah lupa sih udah dua tahun lalu sih ini-nya sih SI itu dulu ini on the spot gitu jadi dikasih case-nya itu pas udah udah duduk gitu di meja jadi kita random iya gak sih gitu? enggak bukannya pas registrar oh itu oh iya sebelum itu oh iya jadi SI itu ada dua sebelum tolong tolong ini berdua LPDP bagaimana tahapan tahapan mendastar di LPDP itu step-step yang dilakuin apa sih itu gue yang pernah gue lakuin adalah gue dasar online habis itu masukin kayak SI singkat iya betul betul-betul jadi kalau pas zaman kita sih kemarin gitu jadi pas waktu pendaftaran pertama kita daftar online kita masukin semua berkas termasuk data diri terus transcript segala macem sama ada SI dua atau tiga lupa tiga tiga ya nah tapi jadi rinciannya kontribusi untuk Indonesia terus apa namanya research plan kalau ada terus yang ketiga itu apa ya kontribusi setelah setelah datang eh setelah selesai selesai kuliah itu setelah balik ada tiga selain nanti redaksinya saya lupa tapi tiga itu ada interview ya ada interview juga gak sih interview itu terakhir nanti di tahap terakhir interviewnya itu sama orang LPDP ya orang LPDP sama kampus sama psikolog jadi tiga orang ada yang gagal gak tuh pas interview psikolog kan bareng digabung oh digabung kalau misalnya dikti kalau misalnya dikti ada sama wawancara juga sama prosesnya hampir sama dengan LPDP jadi setelah kita masukin berkas dengarkan lulus nanti setelah itu tahapnya wawancara kemudian ya setelah wawancara pengumuman akhir jadi ada tiga nah kalau misalnya mas Fandi mas Rizky sama mas Aiful kan istilahnya nih mereka ada kayak dua organisasi jadi kerja di A kerja di kerja di Kemenkeu abis itu dapet beasiswa dari LPDP nah tapi kan kalau misalnya casenya mas Ega nih dia dapet beasiswanya dari tempat kerjanya langsung ya dari BI-nya ya ya benar nah kalau itu stepnya ada beda nggak tuh sama dari yang temen-temen yang lain udah jelasin apa sama apa suruh masukin S-A kalau garis besarnya sih kalau dari kantor itu kan ada dua tahapan ya yang pertama itu kita nyebutnya sih izin prinsip itu kayak administrasi jadi ada beberapa persyaratan kalau bagi pegawai itu minimal masa kerjanya tiga tahun terus maksimal kalau untuk S2 itu umurnya 37 kalau untuk S3 umurnya 41 kalau gue nggak salah sekarang ya terus juga ada beberapa persyaratan kayak nilai Tufel atau IELTS-nya itu minimal gue nggak tahu 6 atau 6,5 gitu terus ada juga syarat-syarat maksudnya tidak terkena sanksi dari kantor dan lain-lain kayak surat-surat berkelakuan baik lah ya terus tapi itu yang tahap pertama itu kita baru mengajukan istilahnya mengajukan ke kantor itu untuk mendapatkan izin prinsip ya maksudnya izin prinsip itu yang dari kantor itu sudah memberikan ya Anda memang eligible untuk mendaftar sekolah setelah itu baru telah dapat izin prinsip kita juga disuruh untuk ada semacam tes psikologi psikologi untuk melihat kesiapan mental ya maksudnya motivasi buat sekolahnya seperti apa terus kalau sekolah nanti apakah memang siap secara mental atau nggak seperti itu jadi cuma tes ada kayak ini kayak psikotest kayak masuk kalau gue kemarin kayak masuk kerja lagi kerja lagi jadi ada tes beda dong sama yang lain-lain kan yang lain-lain itu ada sapit SI kalau misalnya lo nggak ada ya berarti kalau gue sih lebih ke motivation statement ya maksudnya apa sih motivasi mau sekolah seperti apa gitu kalau motivasi balik kerja di BI selama berapa tahun nanti setelah itu baru keluar baru dapat izin prinsip baru setelah itu kita bisa istilahnya apply ke kampus-kampus yang memang kita diinginkan tapi sebenarnya dari kantor sendiri itu udah membatasi jadi tidak semua jurusan itu bisa di istilahnya kita apply jadi tergantung kalau untuk dua tahun terakhir ini memang BI itu mengarahkannya ke kampus-kampus yang ada kaitannya dengan digital teknologi atau financial teknologi jadi memang sesuai dengan perkembangan perkembangan dari dunia dan juga keterkaitan dengan tugas dan fungsinya BI tapi IF sama IFM masih di sponsorin sama BI masih sponsorin tapi itu pun ada yang nggak kayak yang baju merah main baju hitam ya nanti kita omongin ya kalau gue memang ada pesan sponsor jadi misalkan kayak gue walaupun gue masuk Islamic Finance and Management tapi salah satu dari tugas gue atau disertasi atau paper itu harus membahas masalah digital ini digital ekonomi jadi ada jadi diatur juga ya untuk lo disertasi jadi itu maksudnya biar memang kita mau melamar sekolah itu memang pas kita pulang itu memang bermanfaat untuk 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 kantor juga nantinya gitu nah sebelum gue lanjut lagi gue mau ngebahas nih ya masalah esai karena menurut gue esai itu salah satu poin penting nah kalau misalnya dari Mas Saiful Mas Kiki sama Mas Vandi buset enak banget Mas Kiki makannya tuh nah kalau misalnya dari lo bertiga ada gak sih poin penting dalam misalnya nyiapin esai yang menurut lo tuh perlu dikasih tau ke temen-temen yang mau daftar scholarship kayak esai lo tuh harus begini harus ada tipsnya blablabla segala macem ada gak sih dulu dulu bikin esainya gimana dulu sih bikin esai kayaknya juga sorry sorry pertama esainya tuh in English or in Indonesian bebas boleh Inggris boleh cuma topiknya tapi itu gak ngaruh itu gak ngaruh kalau ada temen pakai esai bahasa Inggris gak keterima juga maksudnya gak ngaruh serius sebenarnya saya kira ada yang bahasa Jawa oke terus apa sih kisi-kisi untuk bikin esai yang bagus tuh apa sih yang menurut lo kayak gue dapat nih karena esai gue bagus nih gue yakin ini bagian yang ini nih yang menurut gue penting di esai gue kalau aku sih dulu bikinnya kan ya pertama sih searching dulu ya yang dibutuhin dari LPDP tuh modelnya kayak gimana pertama kita lihat dulu kerangkanya kayak gimana modelnya kayak gimana terus habis itu kita balikin lagi ke diri kita gitu misalkan kayak alasan kamu daftar LPDP itu apa kontribusimu apa jadi saya balikin lagi ke diri kita sendiri misalkan oh kebetulan saya pegawai negeri yaudah saya penjualin disitu jadi biar gak terlalu apa gak terlalu lebay dan gak terlalu ini elemen personalnya ya iya betul jadi yang lo bilang tadi kayak nyari struktur esai yang LPDP emang ada available ya banyak kok dari alumnos LPDP itu yang bikin kayak blog segala macem gitu nah ini tolong dicatat ya teman-teman yang nonton kalau misalnya mau bikin esainya inget isi-isinya yang masa ibu bilang di searching-searching dulu even kalau misalnya mau bikin esai searching ya iya betul dulu sih kalau misalnya di blognya LPDP Kiki Edward kalau gak salah coba aja cari Kiki Edward gitu dia kayaknya bikin bikin blognya lumayan bagus sih untuk detail apa tips and trick untuk masukin LPDP nanti gue masukin di caption di description boxnya youtube sama IG habis itu ada lagi gak yang mau ditambahin dari mas Kiki sama ini Pak dosen biasanya kan Pak dosen ini sering ngecek esai mahasiswa ya menurut lo apa sih kiki-kiki esai yang penting yang perlu kita tahu kebetulan ternyata saya lecek lagi tadi saya masih punya informasi pembukaan biasiswa ternyata saya dulu gak bikin esai apa sih lumet ya lawak banget tapi tapi nah tetapinya tapi saya dulu bikin proposal nah di proposal itu satu komponennya itu kita harus menunjolkan apa yang kita mau kasih balik ke negara ke bangsa apa kontribusinya untuk Indonesia nah jadi menurut saya itu penting juga karena kita kan seorang bentar-bentar untung tadi nama untung tadi nama universe saya gak dikasih tahu ya cuma dikasih tahu di Padang ini sekarang informasinya ubah-ubah enggak makanya tadi saya bilang saya gak yakin tadi kan makanya saya dulu juga pernah saya dulu ramai PDP juga saya dua kali ramai PDP gagal mungkin saya memori saya masih ingatnya waktu bikin esai pasal PDP oh oke diterima excuse-nya masuk ya jadi gitu jadi kan kita kan dibayai negara sekolah dibayai negara jadi kalau kita jadi kita harus memberikan kontribusi balik ke negara apa gitu nah di proposal ya itu ya ada banyaknya disampaikan juga kita mau riset ini tentang ini siapa kontribusinya buat Indonesia gitu nah ini kalau misalnya gue bisa pick common teamnya adalah again balik lagi research ya research sebenarnya requirements-nya apa dan kalau misalnya gue bisa lihat dari ditambah saja dari Mas Saiful kayaknya cari past experience yang berhasil itu esai-esai-nya gimana dan coba maksudnya enggak untuk pagi tapi maksudnya coba cek apa sih essence yang ada yang bisa lo masukin di esai lo nah dan kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya proposal itu lebih unik lagi karena kan kayak proposal itu ada strukturnya yang lebih baku ya harusnya kayak bisnis plan proposal nah itu struktur proposalnya itu kalau misalnya itu tuh untuk dikasih tahu proposalnya harus dari A apa B apa C apa agak random lo juga harus nyari-nyari sendiri Mas Andi sebenarnya ada panduannya jadi ada poin-poin yang harus ada di proposal meskipun itu enggak baku harus bentuknya seperti itu tapi ada poin-poin yang harus masuk dalam proposal contohnya ada motivation background ada pernyataan review sedikit ada pernyataan apa tujuan proposalnya ada pernyataan tentang apa kontribusi untuk Indonesia yang saya bilang tadi ada pernyataan timeline-nya kemudian apa target-targetnya itu harus ada di proposal dan itu juga saya rasa juga berlaku untuk LPDP jadi kalau di LPDP pun kalau ingin di proposal nanti sudah ada panduannya poin-poinnya harus ada harus masuk dalam proposalnya nah isinya nanti itu baru tergantung kepada penelitian kita dan itu harus didiskusikan dengan cara supervisor-nya agak ribet agak banyak ya niat yang ber-empat intinya sih kalau boleh masuk gak boleh kalau aku pribadi sih jadi kan di ESA itu sebenarnya kita show up kan show up dari kita itu kayak gimana terutama di perihal kontribusi yang telah dan akan yang akan kita berikan ke Indonesia itu di satu sisi kita harus show up tapi di satu sisi itu kita harus humble gitu jadi jangan sampai ini terlalu mengakukan diri itu yang dulu sama senior saya sebelum menulis ESA itu diwanti-wanti gitu jadi LPDP itu gak suka ya oke kamu orang yang aktivis dulu waktu S1 atau orang yang prestasi gitu tapi jangan terlalu show up gitu jangan terlalu boosting jangan terlalu over promise kali ya jangan terlalu over promise ya bikin apa bikin kontribusi yang ingin dilakukan itu ya yang ini yang sekiranya itu yang bisa terjangkau gitu jangan yang muluk-muluk gitu misalnya membuat membuat satelit atau membuat rudal gitu itu kan terlalu muluk-muluk kan ya bikin aja yang yang terjangkau gitu yang simple tapi berkelanjutan kurang lebihnya mau nambahin lagi terkait proposal juga ya bener tadi kata Rizky ya kita jadi kita diri kita sendiri karena berikutnya lagi ketika apa ketika ada wawancara proposal kita itu dibaca dan mereka akan dalam tanda kutip meng-cross-check tulisan kita sebelumnya jadi kita harus konsisten di situ juga nah ini penting juga nih bagi teman-teman yang nonton jadi make sure kalau misalnya apa yang lo masukin di SLO itu gak bohong-bohong ya ya betul bener-bener ada yang pernah ketahuan gak tuh bohong-bohong nih kurang tahu juga sih mungkin ada sih dan mungkin yang mereka yang yang belum beruntung untuk lolos sih karena kan ya dari apa dari seleksinya kan mereka kan kalau tulisan kan semua orang kasarannya bisa nulis apa aja kan tapi ketika wawancara kan mereka bisa meng-cross-check apalagi disitu kan ada psikolog juga kan jadi misalnya yang ditulis sama yang dicapin itu kan bisa ya gak tau mungkin psikolog doang yang ngerti tekniknya kalau iya kayak misalnya kayak dilihat dari tulisan bagus tapi kok kalau misalnya dilihat dari cara ngomong kayak agak-agak krim kalau gimana kalau mukanya sih enggak mungkin lebih ke kan mereka ada teknik gimana matanya terus gak tau lah gitu siapa nambah baca sekolah gitu menarik sih jadi abis kayak say abis itu gak ada yang ada FGD ya gak ada yang punya FGD ya ada ada LPDP FGD ada BI ada FGD apa leaderless jadi oh iya LGD ya ada LGD ada LGD kalau saya LGD leaderless group discussion kalau saya LGD focus group discussion gue gak arti sih beda sama tapi sorry disclaimer dulu kayaknya mulai tahun lalu seleksi di LPDP prosesnya kayaknya agak berbeda dari zaman kita sih gue gak tau flow-nya kayak gimana tapi ada beberapa apa beberapa tes itu yang disederhanakan atau diganti tes yang lain sih nah ini penting buat teman-teman yang nonton selalu check and recheck update regulation yang terbaru itu kayak apa request yang terbaru apa jangan maksud gue jangan gara-gara masalah admin masalah deadline lo kayak gagal gitu loh untuk apply beasiswa kalau misalnya BI gak ada grup discussion jadi habis psikotest udah kami sih ada wawancara ya wawancara dengan gubernur BI oh enggak bukan dengan SDM dan dengan ya pegawai pejabat yang memang pernah sekolah juga atau yang memang di bidang yang tertentu jadi kalau kayak gue kemarin kan di Islamic Finance jadi yang kemarin wawancara gue itu ya ada juga yang dari Departemen Syariahnya jadi yang lebih oh karena emang connect kali yang lebih yang lebih menggali tentang masalah aspek ini juga maksudnya aspek teknis atau selain nanyain motivasi tapi juga apa namanya ya semacam sidang gitu deh oh sidang pidana perdata sidang 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 ketang ketang ketahuan jalan-jalan pas PSBB ya tapi kalau boleh gue tambahin tentang masalah SI tadi ya atau motivation statement ya bener boleh-boleh dari alumni-alumni yang di BI yang pernah sekolah juga mereka sih menyarankan kita juga harus taut dengan ini ya dengan culture masing-masing kampus ya jadi kalau kayak kalau kayak Harvard itu kan mereka memang senang dengan prestasi atau achievement dari individu jadi di SI yang akan kita sampaikan ini kaitannya dengan aplikasi ke kampus ya itu lebih banyak menunjolkan dengan prestasi-prestasi individu sementara kalau MIT itu mungkin lebih ke senangnya tentang aspek tekniknya atau kampus lain kan tergantung dari dari stylenya jadi kita harus tahu harus tahu dari culture dari masing-masing kampus itu tailor ya jadinya ya tailor jadi gak bisa satu SI itu misalkan kita mau apply ke lima kampus ya kita gak bisa pakai satu SI buat ke lima kampus jadi harus disesuaikan dengan culture dari kampus tersebut ini penting banget karena gue juga sebenarnya kalau di gue sih bukan SI tapi kalau misalnya bisa gue relate kalau misalnya di MBA kan juga ada kayak career development center dia juga bilang kayak kalau misalnya lo mau apply CV lo mau apply kerjaan CV lo tuh jangan satu CV untuk semua kerjaan lo harus bisa tailor untuk perusahaan A lo sesuaiin sama dia maunya apa perusahaan B lo sesuaiin sama dia maunya apa dan ternyata ini juga sama ya di masalah di uni jadi maksudnya kalau misalnya mau daftar uni-uni yang spesifik lo harus bisa bikin apa namanya tadi SI lo tailored dengan apa yang mereka minta ini poinnya bagus banget nih mas Ega nah kalau misalnya tadi gue gue denger sama mas Ipul ada ngomongin masalah perubahan tetek bengek dari LPDP gue mau ngebahas salah satu perubahan major banget yang kita alamin di LPDP gue sebagai orang yang megang IG-nya Pepe Derem nih hampir semua orang yang masuk ke DM IG Pepe Derem selalu nanya apakah IF dan IFM ini masih disupport sama LPDP nah waktu dan tempat saya persilahkan kepada ranger merah dan ranger hitam sama dulu nih Bang Ipul Bang Ipul oke dari tadi Bang Ipul ya kan orang ke MenQ kan informasinya gak jauh gitu dari dari pusatnya sebenarnya dia yang ngasih dana ya kalau Mas Ipul boleh 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 argumennya masuk silahkan Mas Ipul jadi sebenarnya kan kalau untuk masalah jurusan kan itu kembali lagi ke pemberi beasiswanya ya gak ada kan mereka ada kebijakan tertentu untuk LPDP sendiri kan ada tiga kementerian kalau gak salah ya yang berkepentingan kementerian keuangan kementerian agama sama kementerian teknik dikti kalau gak salah plus sama arahan dari presiden biasanya jadi memang tergantung tiap tahunnya sih mungkin ada perbedaan jurusan atau kampus mana aja yang bisa dibuka mungkin pas waktu beberapa tahun yang lalu kita kan lagi booming nih apa mau naikin keuangan Islam di Indonesia nah makanya disitu dibuka tuh jurusan untuk Islamic Finance dan mungkin mungkin karena udah udah banyak ininya SDM nya makin kesini makin berkurang nih dulu pas waktu awal-awal IUM juga buka kan terus pas waktu angkatan kami IUM tutup gak ada di LPDP IUM sama ada di Malaysia di Malaysia mereka kan juga buka Islamic Finance juga dan pas waktu itu di close kan cuma ada dalam mungkin semakin bertambahnya ini kan ininya beda-beda kan kebijakan mungkin berubah lagi kayaknya sih sekarang yang difokusin sih kayaknya di bidang teknik sih teknik sama kedokteran kayaknya masih maksudnya teknik sama kesehatan masih diutamain sih jadi memang tergantung dari pemangku kebijakan sih untuk penentuan ininya dan juga kalau boleh nambahin LPDP ini juga kayaknya dari 2017 juga ngelakuin diversifikasi negara gitu ya jadi selama ini kan tendensinya calon awardee itu kalau gak apply ke Amerika UK atau Australia gitu dan itu terlalu terlalu jompang gitu kalau dibandingin sama negara-negara lain nah ini yang saya denger sih dulu apa namanya LPDP itu sekarang fokusnya lebih ke ini sih negara Skandinavia atau ke China atau ke negara Asia Timur gitu jadi biar lebih beragam soalnya di UK itu tiap tahun ngeri banget kalau kita di grup itu satu angkatan itu bisa 800 ya Bang ya 800 waktu jaman kita kuranglah 800 jadi ya 800 orang 800 orang gitu dari S2 dan S3 oh yang ke UK ke UK doang ke UK doang dari LPDP doang dari LPDP doang itu kan dibandingin misalnya 4000 awardee total gitu sebenarnya menurut gue ya kalau misalnya mau ngomongin masalah IF-IFM dan hubungannya dengan LPDP ini perlu salah satu perlu IG lain lagi sih karena menurut gue gini loh emangnya yang universitas-universitas lain ada di cancel juga ya karena kalau misalnya gue lihat dari handbooknya LPDP 2019 kalau misalnya kayak Oxfocam itu masih semua subjek gitu loh iya iya jadi sekarang gue tinggung tamen ini kalau misalnya argumennya argumennya pemerintah adalah untuk diversifikasi kenapa lo targetinnya universitas yang sebenarnya kecil mas kita kan kecil ya dibandingin uni-uni gede kalau misalnya lo emang mau diversifikasi ngapain lo targetinnya uni-uni kita doang gitu iya gak sih? jadi selain diversifikasi negara tadi sekarang juga dinaikin gradingnya jadi kampus-kampus yang boleh itu kampus yang berapa besar gitu jadi misalkan kampus satu sampai dua bagus ya enggak secara peringkat sih jadi misalkan kalau peringkat satu sampai dua lima kalau gak salah itu semua jurusan buka boleh boleh masuk tapi kalau kalau di di bawah peringkat itu hanya jurusan jurusan tertentu saja yang yang boleh masuk misalnya kalau di daram kalau gak salah dia masih boleh kalau geologi apa geografi geografi karena kan dia peringkat geografinya nomor tiga nomor dua eh nomor dua ya di dunia Arizona Arizona jadi alasannya itu jadi lebih selektif kampusnya itu yang dipilih yang bagus atau jurusannya yang peringkatnya bagus kenapa IFM gak masuk karena sampai saat ini belum ada apa instansi atau ini yang yang memberikan rating atau penilaian terkait jurusan IF sama IFM jadi makanya makanya gak bisa dimasukin itu kalau misalkan jurusan yang lain kan udah common kan kayak geografi peringkatnya berapa-berapa ekonomi yang paling bagus dimana nah kalau yang di IF-IFM masih belum ada tapi ini yang mau gue nekenin sih karena yang gue memang tau pasti IF dan IFM itu memang one of the best in the world maksudnya even gak ada yang ngeranking-rankingin gitu loh tapi setelah kita yang paling add termasuk yang paling add funds ya gak sih ya bisa dibilang seperti itu sih ada lagi yang mau ditambahin dari IFM nomor jadi kalau misalnya kalau misalnya teman-teman yang nonton mau dapet beasiswa IFM pertama kerja di BI dulu ya BI OJK BI OJK atau didikti tapi jadi dosen dulu tapi di dosen dulu bisa pakai chevening kan bisa sebenarnya oh iya chevening bisa oh iya bener sama chevening tapi kalau misalnya chevening tahun ini di kita gak ada ya di kita gak ada ya belum ada kurang tau sih nah gue ini kalau misalnya gue kalau misalnya gue bisa ini op-ed dikit ya omongan personal gue sendiri ya gue walaupun gue bukan orang IF sama IFM gue tuh sangat menyayangkan banget sih karena kenapa program itu dicabut dari LPDP karena yang kayak gue bilang yang kayak yang gue bilang tadi bullshit dengan yang namanya ada ranking list atau enggak tapi emang orang-orang tau IF sama IFM di dalam itu bagus apa buktinya karena semua orang mahasiswa yang DM gue nanyanya IF-IFM bukan nanya geografi bukan nanya MBA bukan nanya music tapi nanya IF-IFM that means that emang kita terkenalnya sama IF-IFM jadi maksud gue agak aneh sih kalau misalnya tiba-tiba program yang kita favorit banget tuh dicabut dan kalau misalnya gue bisa tambah opini personal gue banget ya kayak yang lo bilang ada kayak stakeholders issue atau segala macem menurut gue tuh kita nih negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia jadi maksud gue potensi untuk kita bisa empower Islamic finance di Indonesia itu gede banget menurut gue dan gue bingung kenapa pemerintah gak ngeliat sudut pandang ini karena gue intrik banget nih sama permasalahan ini gue kemarin nge-email Profesor Mehmet nah kalau bisa teman-teman yang gak tau teman-teman yang belum tau Profesor Mehmet itu adalah program director untuk Islamic finance ya gue nge-email dia kemarin sekitar jam sore terus dia bales jam 1 pagi terus yang dia yang dia ketahuin itu memang sama sih sama apa yang Mas Ipul sama Mas Rizky udah jelasin cuman ada satu jadi menurut dia itu ada dua pertama kayaknya itu ada perbedaan dari pendapat stakeholders lah jadi kayak ada stakeholders shift akhirnya mereka decide untuk AIR sama AFM itu gak di funded lagi nah yang kedua yang gue baru tau adalah jadi istilahnya bok kayak istilah istilah casualnya ya itu tuh kayak ambek-ambekan jadi tuh pas pas Derem tau LPDP itu gak ngelist Derem lagi sebagai tujuan uni mereka Deremnya sendiri juga kayak berhenti untuk marketing di Indo jadi itu pas tau mereka udah gak diprioritasi lagi mereka stop di Indonesia nah tahun ini katanya mereka mau mulai lagi untuk marketingin Derem University di Indonesia jadi kemungkinan bagi teman-teman yang sedih kenapa tahun ini gak ada AFM mungkin bisa coba tahun depan kali ya developmentnya sama gue mau tau deh kalau misalnya dari teman-teman LPDP ada gak sih omongan di kayak grup alumni atau grup LPDP awardnya sekarang mengenai kemungkinan AFM-AFM itu bakal dimasukin lagi ya jadi yang jelas emang dari alumni emang juga menyayangkan gitu ya ini bukan tahun pertama kita ini jadi sebenernya kita kan angkatan 17 nah untuk yang award di 2018 2019 ini gak ada gitu jadi kita udah 2 tahun kosong LPDP ini kan cuma karena kita diver doang kan dan selama tahun itu 2 tahun itu juga alumni itu sudah audiensi gitu LPDP ini kenapa gitu ada jawaban saya belum tau sih secara pribadi karena mereka kan tingkat atas kan dialognya tapi sampai sekarang buktinya LPDP juga masih belum mengiakkan gitu permintaan dari teman-teman alumni tapi ya semoga aja sih karena ini kan fokus dari pemerintah sekarang kan ke ini kan Islamic finance lagi kan terutama setelah kemarin Bu Sri Mulyani diangkat jadi Ketua Ikatan Ali Ekonomi Islam terus Pak Wapres diangkat jadi Dewan Islamnya orang-orang penting lah di industri di KNKS dan sebagainya jadi itu ya semoga jadi sinyalmen bagus gitu saya harapnya sih gitu tapi sampai sejauh ini sih masih belum ada berita terkait gimana kelanjutan gitu prosesnya lama kali ya mungkin karena birokrasi ya mungkin ya itu birokrasi itu sebenarnya salah satu hal yang Prof. Mehmed juga berkata dalam email dia bilang kayak dia bilang kayak dia sempat ke Jakarta terakhir kali dia ke Jakarta untuk ketemu sama salah satu menteri dia gak nyebutin si menteri yang mana terus gara-gara schedule-nya si Pak Menteri dia bilangnya his berarti Pak Menteri Menteri yang laki-laki berarti harusnya ke Menteri banyak yang menteri tapi kan maksud gue kalau misalnya LPDP antara gak ke MENKU ke MENDIKBUT berarti harusnya ke MENDIKBUT ya ya berarti Pak Menteri nah Pak Menteri schedule-nya berubah last minute jadi akhirnya doi gak jadi ketemu nah terus untungnya dia ada kayak temen Indonesian College yang ada di posisi agak atas lah dan untuk ngebantu ngomongin ini ke pemerintah cuman emang birokrasinya agak lama terus Profesor Mehmet juga bilang katanya kalau misalnya student dari Indonesia bagus-bagus si kita ini loh dari tahun kemarin dapet the best performance sama the best dissertation 2 tahun orang 2 tahun lalu ada mas bajari itu best performance kalau gak salah jadi kita paling gak itu dapet lah 1 dari 2 best performance itu ya Alhamdulillah yang bojok kanan atas eh bojok kiri atas yang rambut gondrong orang rambut gondrong orang injir kuning ya orang injir kuning orang injir kuning kayaknya itu masih nggak bisa gue nama LPDP coba LPDP pokoknya lpdp gue tag disini jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ambil ASISM itu ya inget ya terjadi BTI atau jadi dosen kalau misalnya Dikti dia ada dibatesin gak sih lo harus ngambil matap kuliah apa apa boleh apa aja sebenarnya kalau untuk Dikti biasisinya ada prioritas ya prioritas bidang tapi kayak sains, teknologi itu ada bidang-bidang sendiri karena kaitannya dengan program apa ya fokus riset nasional gitu jadi ada dan saya gak tau untuk bidang bidang manajemen ekonomi itu saya kurang tau fokusnya dimana tapi ada tapi ada list priority jadi gak semua gak semua program bisa diambil ya iya tapi cukup luas kok jadi meskipun ada fokus-fokus bidang tapi fokus-bidang itu masih sangat luas dan teman-teman yang mau daftar lewat Dikti jadi dosen dulu belajar yang benar terus check requirements iya betul nah salah satu hal lagi yang pengen gue omongin nih masalah contingency sih kayak misalnya apalagi mas Ega nih yang BI kan tempat kerja yang nyekolahin keluar harapannya pas balik bisa membawa value added ke perusahaan ke instansi gue gak mau nyebut perusahaan dong kan sentral instansi gue nyebut perusahaan ntar gue kredit rating gue diturunin lagi kalau misalnya dari BI ada gak sih kayak misalnya kontrak kerja setelah lo balik setelah lo selesai uni karena kan tadi gue liat kayaknya ternyata BI itu gak cuman untuk S2 ya berarti S3 juga bisa jadi maksud gue kalau misalnya lu sekarang S2 bisa ambil S3 lagi nanti ngelanjutin apa gimana jadi kalau untuk kebijakan sekarang sebenarnya yang mau kita kan ada program fast track ya jadi yang mau S2 langsung S3 juga bisa jadi kan beberapa kampus itu kan juga udah nawarin dari S1 bisa langsung S3 tanpa harus S2 jadi BI pun yang untuk kebijakan sekarang itu udah mengakomodir hal tersebut tapi kalaupun mau S2 kalau kayak gue nih S2 pulang langsung ngajuin S3 itu untuk saat sekarang juga itu sangat terbuka kemungkinan seperti itu gitu mau sekarang gue tanya nih gue tau dong nih kalau misalnya gue BI nih kalau misalnya gue Agus Martawardo gue tanya lo mau ini udah ganti pak oh udah ya sekarang siapa nih Pak Perry sekarang siapa Pak Perry iya beliau om saya gue gubernur BI gue tau dong lo sekarang gimana mau Mas Ega mau sih tapi gak tau otak gue masih sanggup atau enggak nih sanggup dong itu katanya gue jadi menerima best performance IS-IS amin amin lah gitu tapi gak tau sih itu di mute mau ngomong apa coba kenapa Mas Ega itu pintar banget di kelas itu jadi kelihatan dari rambutnya gondong bos belajar terus potong rambut jadi kalau yang main cepat nih hasting nih kebanyakan main semua kalau di atas postdoc itu ada lagi itu Mas Ega masih bisa S4 ya dia ngalih Samsung S6 S20 S20 sekarang nah tapi kalau misalnya kontraknya ada gak? kalau kontrak setau gue sih 2N plus 1 ya 2N plus 1 kalau dikelaskan rumusnya aku bukan aku bukan dosen fisika kayak 2N plus 1 tergantung dari masa kuliah ya misalkan kayak kuliah gue setahun berarti ada ikatan dinasnya 2N plus 1 jadi sekitar 3 tahun ya jadi 2 kali 1 tambah 1 jadi kalau misalkan gue ngambil S3 ya S3 4 tahun ikatan dinas gue bakalan jadi sekitar 8 atau 9 tahun kalau putus? kalau putus itu konsekuensinya harus mengembalikan semua biaya kuliah mengembalikan gak pake markup? enggak misalkan kayak di dalam biaya setahunnya 21.000 pound ya yaudah kalau gue misalkan mau isolanya resign dari kantor dalam masa kontrak itu ya harus mengembalikan sebesar itu kalau LPDP? kalau LPDP sih kayaknya gak ada sih ya tapi kalau kalau di kantor gue kan kebetulan dari kementerian kan ya sebenarnya berlaku sama sih ada kontrak juga harus kembali ke instansi lupa pastinya kalau gak 2N plus 1 ya 2N plus 2 dendanya juga sama misalkan kita resign juga kita harus ngembalikan sejumlah apa biaya kuliah yang udah diberikan dan ada depresiasi sih misalkan kita resignnya misalkan di tahun kedua gitu ya ada depresiasi sih oh pokoknya pro rata lah ya ya bener kalau misalnya gue bingung deh kalau misalnya ini pertanyaan kalau misalnya gue dapet LPDP S2 gue bisa gak sih dapet LPDP ada buat S3 gak sih? ada boleh gak gue dapet lagi? bisa 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 lu lulus misalnya bulan September ini terus LPDP buka Januari 2021 itu bisa langsung dapet oh jadi bisa berkali-kali ya iya tapi bedanya kalau dulu 2016 itu terakhir itu itu boleh langsung S2 langsung S3 pokoknya itu harus melalui kriteria nilai IPK berapa gitu itu boleh langsung tapi kalau sekarang itu tesnya balik dari nol lagi dari awal gitu bedanya itu aja sih LPDP saya tahu sekarang itu udah banyak berubah mungkin karena lebih apa ya lebih populer kali ya jadi dokarmanya jadi lebih sulit gitu ketimbang yang dulu-dulu lebih disaring iya lebih disaring kalau misalnya Mas Saipur kan ada apa ada ada regulasinya dari KMNKU kalau misalnya Mas Rizky gak ada gak ada saya kan tanpa ikatan Pak nah menyenang ya ada harus balik ke Indonesia dulu oh iya bener pokoknya harus balik ke Indonesia oh pokoknya harus itu beneran dicek gak sih ya nanti kan di imigrasi karena gue udah ngergosip mana ya gue udah ngergosip dari temen gue katanya kayak lo balik dulu besoknya lo mau terbang lagi juga bisa gitu katanya bener gak sih bener sih ya itu emang ya kan kita kan balik ke masalah etik kan oh iya ya maksudnya kita udah dikasih duit gitu sama negara sama pajak rakyat gitu kan masa iya kita ya mulai secara secara aturan itu bisa banget performance nanti ke Mas Rizky iya emang secara aturan itu bisa banget gitu aturannya kan pokoknya balik ke Indonesia setelah itu kan mereka gak bakal ngawasin ya siapa juga yang ngawasin berapa puluh ribu awardee kan iya gitu sih kalau Mas kalau dari tim-tim temen-temen LPDP ada mau lanjut ambil abis S2 S3 saya hati harap udah saya udah belum dulu deh masih belum masih belum gue Srimulyani sekarang mau tanya pas S4 S3 lanjut lagi gimana gak dulu kalau sekarang gak dulu deh sedar diri dibayar dulu ya 2N plus 1nya dibayar dulu ya masih belum kalau sekarang gak kalau tahun depan langsung mau oh ambil yang sama juga apa mau beda mungkin kalau misalkan diberi kesempatan baik dari pendanaan dan otak ya ya mungkin sih pede dong gimana sih pede dong ya kemungkinan sih pengennya inland sih oke kita pindah ke Pak Dosen Pak Dosen gimana Pak Dosen kalau Dikti kalau Dikti ya bersama sih kalau misalnya sorry sorry kalau misalnya karena kan konsep PhD setahun gue agak beda ya maksudnya cara belajarnya kan agak beda sama S1 atau S2 jadi kayak ada riset jadi itu kayak temen-temen gue yang PhD tuh kayak beda-beda dia bisa kelar berapa tahun dia bisa kelar berapa tahun kalau misalnya sebenarnya gimana sih konsep PhD itu terms of studyingnya kalau PhD misalnya dari segi beasiswa dulu kalau beasiswa pemerintah menyediakan beasiswa selama 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun itu memang sesuai dengan undang-undangnya udah seperti itu kemudian dari dari daramnya sendiri normalnya tuh biasanya 4 tahun orang-orang selesai PhD 4 tahun tapi karena ini 3 tahun jadi sementara dia diusahakan dulu dalam 3 tahun ini bisa selesai jadi di daram enaknya terutama untuk di grup saya jadi kita dari awal masuk daram itu udah langsung tancap gas udah mulai langsung masuk ke riset udah mulai kerjain apa yang bisa dikerjain dari risetnya di samping kita juga masih karena masih ada kuliah 1 tahun 2 semester ada kelas jadi barengan jadi sambil kuliah dan mulia riset juga nah di beberapa tempat lain mungkin ada yang kuliah dulu setahun tanpa riset dan ada juga yang tanpa kuliah sama sekali jadi muni-muni riset jadi memang PhD intinya sebenarnya riset jadi hari-harinya banyak dihabiskan untuk melakukan penelitian cuma dibayarin 4 tahun doang ya sorry? cuma dibayarin 4 tahun doang ya 3 tahun 3 tahun plus 1 kan tadi katanya ya 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun itu pun perpanjangan setelah disetujui sama pemerintah kalau misalnya nggak jadi gimana tuh? kalau misalnya tiba-tiba akhir tahun keempat nggak pelar-pelar mungkin nggak sih? mungkin aja sebenarnya terus balikin duitnya? nggak balikin duitnya ya tergantung pertama kita selesaikan dulu kuliahnya gimana caranya kalau misalnya tahun keempat udah nggak selesai dan masih misalnya kan masih belum ini ya nanti dicari jalannya gimana caranya biar bisa menjadikan intinya kita harus keluar dengan dengan gelar gitu tapi mudah-mudahan jangan sampai seperti itulah mudah-mudahan ya tolong doanya terus kalau kontrak itu ada nggak sih? ya ada kalau dari Dikti ada sama mungkin sama-sama kayak dari BI dan dari Kementerian tadi karena institusi pemerintah hampir sama ya jadi kita punya kontrak itu 2N21 kalau saya karena institusi saya kan sebenarnya meskipun di Universitas tapi kan induknya kan di Kementerian ya jadi kalau saya di dalam kontrak itu disebutkan harus apa ya merahakan tugas selama 2N21 di lingkungan Kementerian Dikti oh berarti sebenarnya nggak perlu di Universitas yang sama dong? lo bisa aja pindah ke Universitas lain? secara dari aturan kontraknya memungkinkan tapi kan karena saya juga udah punya kontrak udah punya ikatan sama kampus saya di Padang ya jadi intinya kembali lagi ke Padang ke Universitas tapi kontraknya yang sama Universitas Padang terkait ini juga terkait kuliah ke luar negeri juga? sampai saat ini saya belum dapat kontrak yang dari Universitas dari Padang kemarin kan baru ngurus kontrak yang dari dari Dikti saya belum saya belum tahu kalau dari padahal nanti apakah ada kontrak baru lagi tentang itu nah dari tadi gue udah ngomongin beasiswa-beasiswa eksternal guys jadi kalau misalnya bisa gue recap kalau lo mau dapet universitas kalau lo mau dapet scholarship di Durham salah satunya adalah lo kerja di BI lo kerja di Kemen-Kew lo kerja di OJK lo jadi dosen nah tapi gue mau kasih tahu juga info ada yang namanya beasiswa yang dari Dermin University sendiri which is biasanya kita bilang kaposet minister which is kalau di case ini gue juga dapet enggak full scholarship kayak gitu dia ada banyak tipe-tipenya jadi ada yang Dean's Excellence dapet potongan 50% ada yang program program spesifik kayak achievement itu bisa up to 30% nah itu tergantung sama prior experience lo sama achievement lo jadi kalau misalnya kayak gue gue dapet yang 30%-ish gue cuma suruh masukin transkrip nilai gue S1 sama kalau misalnya pengalaman kerja gue cukup langsung dapet kayak yang kalau misalnya lo semua nonton IGTV gue yang kemarin temen gue yang namanya Amara juga dia dapet untuk mastersnya dia itu bener-bener dermnya sendiri yang kontak kita dermnya sendiri yang nawarin kita scholarship kita cuma duduk tenang doang kalau misalnya di case-nya gue untungnya pas persiapan gue kesini gue pake agent edukasi shout out untuk Jack Study Barani dan Mbak Jessica terima kasih bantuannya jadi mereka juga bantu koordinir untuk dapat dia siswa jadi kalau misalnya gue gue cuman tinggal email doang untuk dapat beasiswa itu langsung dikasih sama mereka dipotong deh gue gak perlu essay gak perlu interview kayak mereka-mereka ini tapi gak full ya beasiswanya gue masih masih dibantu sama donaturn lain sama kalau gue ya habis dapat beasiswa gue juga harus ikut kayak event-event gitu jadi kayak ada dinner event dimana untuk penerima beasiswa gue dateng kalau misalnya dari temen-temen ada gak kayak misalnya LPDP penerima beasiswa LPDP harus ikut event LPDP dimana di London gitu segala macem ada gak sih kalau di negara kalau udah masih studi ongoing itu gak ada sih sejauh ini cuman kalau di setelahnya ada jadi ada event tahunan namanya apa yang alumni itu Bang yang yang gak cerita apa lupa saya namanya lupa detailnya jadi sebenarnya kalau dari dari LPDP sebenarnya gak ada keharusan untuk ikut acara atau apa sebenarnya lebih ke arah volunteer aja kalau misalkan ada acara di infokan aja kalau BI ada ikut event-event itu gak ada ya jadi ambasador apa segala macem Dikti juga gak ada ya selain kontrak-kontrak itu gak ada ya kebetulan kan kantor perwakilan BI ada di London jadi sebenarnya itu lebih ke terkait kedinasan atau kantor misalkan ada kunjungan dari Dewan Gubernur jadi anak-anak pegawai BI yang lagi tugas belajar di UK itu biasanya dikumpulin di London cerita-cerita dari sharing perkembangan kantor seperti apa terus perkuliahannya seperti apa paling terkait itu kalau yang khusus untuk masalah perkuliahan kayaknya enggak kalau dari Pak dosen enggak ada kalau dari segini saya belum dengar sih ada ikatan alumni yang dikti kemudian kalau bikin nih lo pencetus grup WA perdana grup WA dulu ya dari grup WA dulu masalahnya alumni juga enggak tahu mana sih nih dosen-dosen kita lanjut mereka pas habis sekolah kan balik lagi ke kampusnya kan jadi kerja lagi jadi enggak jadi enggak ada ya cuman yang tadi BI itu baru ya jadi kalau misalnya BI gue baru tahu BI ada perwakilan di sini ya buat apa ya ada di London di London di London itu untuk wilayah kerjanya itu di Europe sama Afrika kalau gue enggak salah ya tapi pekawainya cuma sedikit paling enggak sampai 15 cuma memang fungsinya sebagai kantor perwakilan setelahnya lebih banyak ada yang jadi dealer juga terus ada juga yang analis untuk apa mengetahui perkembangan ekonomi di Europe dan sekitarnya oke banyak banget nih yang kita discuss oh sama ada satu sesi lagi dong gue kemarin post di Instagram kayak Q&A fashion terus ada beberapa nih yang nanya sama gue kita langsung bahas aja di sini biar enggak ada yang nanya-nanya lagi biar kerjaan gue makin gampang pertama tips and trick lolos islamic finance dan manajemen deram gimana kan ini general ya pertama banyak berdoa banyak berdoa pertama banyak berdoa pertama sih pertama follow if I'm happy deram pertama follow iya bener lebih ke ini sih mereka kan CV sama SI kan yang ditekanin kan jadi IF juga minta Vivi ya dari kampus dari kampus minta CV Transcape Injasa sama SI SI itu nanti ya mirip-mirip LPDP nah ini penting nih buat teman-teman yang lagi mau daftar please perhatikan yang namanya requirements untuk mendaftar ke university dan program hati-hati itu dua-duanya beda contoh kayak misalnya language requirements di university itu IELTS lo cuman perlu enam atau berapa gitu tapi bisa aja di program yang lo mau misalnya contoh kayak di MBA itu IELTS requirement-nya beda lagi dan itu selalu gue beda yaitu make sure lo bukan cuman fulfill requirements university level tapi cuman juga program level dan kayak yang tadi Mas Geki bilang nih kayak di Islamic Finance dia minta si V you make sure lo ada ada working experience gak? gak ada gak ada tapi cuman bebas banyak kok yang first graduate tahun kemarin tapi perhatiin kayak karena IELTS level bisa beda requirements bisa beda kayak misalnya contoh di MBA lo perlu ada work experience berapa tahun IELTSnya juga beda misalnya MBA ya harus ada pengalaman ya oh bisa gak ada pengalaman cuman lo pake GMAT kalau misalnya oh iya GMAT enaknya kalau misalnya di Durham MBA lo bisa masuk gak pake GMAT kayak misalnya Oxford kayak misalnya kayak kebanyakan universitas di US di Europe bahkan di UK itu kan pada minta GMAT kalau misalnya di Durham MBA enggak lo lo dengan syarat lo ada work experience 3-4 tahun kalau misalnya lo gak punya work experience baru diminta GMAT nah kayak misalnya di music department lo harus kasih kirim video resital lo main music segala macam jadi make sure lo ada lo mematuhi requirements university dan juga requirements program kalau misalnya PhD fisik ada requirements khusus gak sih? ayo oh gak ada sih kalau itu PhD kan di kita pertama kontak supervisor dulu ya jadi intinya kalau kita udah lost sama supervisor supervisor udah oke nah biasanya itu udah ngikut untuk persyaratan di kampusnya ya gitu oke baiklah jadi terjawab ya pertanyaan dari Nia111 yang kedua hai kira-kira apakah ada yang masih studi S3 Islamic Financial Duran dari PPI ada ada kan ada dua orang ada sekarang ongoing follow instagram PPI Duran buat tau siapa orangnya follow instagram masyarakat ekonomi syariah ya untuk tau siapa orangnya follow dua-duanya abis itu hai Min saya mau nanya kalau untuk postgraduate arkeologi di Derm ada beasiswanya gak ada which is chevening sayangnya tahun ini gak ada yang dapet chevening yang ke Derm ya mungkin kamu bisa daftar masuk ke BI dulu atau jadi dosen arkeologi arkeologi apa nyambungnya ke arkeologi Arkeologi BI duit-duit batu yang zaman dulu itu di seliti gitu ya masuk-masuk postgraduate scholarship from Derm University international fully funded nih giliat pilih mau jalur kuning jalur BI jalur merah jalur Kemenku enggak gue jalur LPDP LPDP oh iya do-do-do LPDP Kemenku juga ada loh yang biasanya Kemenku langsung kamu kalau misalnya mau 2N plus 1 pakai jalur merah atau jalur jadi dosen pakai jalur abu-abu itu aja sih pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sama sorry Tor balik lagi yang tadi nanya masalah apa cara masuk ke IF ya sebenarnya sih balik lagi itu nanya beasiswa atau mau join ke IF-nya aja sih join ke IFM-nya kayaknya dia enggak bilang masalah beasiswa dia berarti centrik lolos Islamic Finance dan Management Durham gimana kalau dari sisi lolos gak aja sih kayaknya dari IF-IFM sih sedikit lebih mudah ya karena memang makin kesini kan peminatnya juga makin jarang sih jadi salah siapa coba salah siapa yang gak sponsorin aduh komen saya apa sebenarnya kalau requirement dari kampus sih gak terlalu berat sih ya selain CV tadi sama apa reference letter reference letter bisa dari tempat kerja atau dari dosen terus motivation letter terus yang mungkin perlu diperhatikan lagi kalau IF kan dia lebih ke hitung-hitungan ya jadi pastiin juga kalau mau daftar IF di S1-nya dia udah ambil statistik dan kawan-kawannya kalau enggak biasanya sama mereka ditolak sih ditolak disarankan ke IFM kayak misalnya kasusnya Mas Ega sama Mas Mbak Putri itu ada kayak kelas tambahan sebelum masuk program kan ya ada kalau kelas tambahan sih pasti ada cuma kadang pas waktu awal ini masuk sih kalau memang masuk ke IF sebisa mungkin S1-nya juga ada yang terkait finance gitu lah untuk lebih mudah soalnya ada teman juga pas waktu ngambil IF ketika dia ngeliat transkripnya dari pihak jurusan ngerasa ini kurang pas untuk masuk IF jadi sama dia disarankan masuk ke IFM jadi lebih gampangnya sih kalau kuantitatif di IF kualitatif di IFM jadi kalau ngambil IF sebisa mungkin S1-nya ada ada yang berhubungan dengan finance atau statistik atau something like that lah tapi I just want to ask modul tambahan yang dikasih sebelum masuk ke core modul IF sama IFM itu adequate kan untuk nge-cover untuk ngebantu lo menjalani IF-ISM ya lumayan sih kan untuk semacam matrikulasi sih sebenarnya kayak refreshing aja kalau misalnya teman-teman yang takut tinggal diingat namanya Wahyu Eganugraha Syaifu Mahyuddin sama Muhammad Rezki Arifandi bisa langsung diteror orangnya kalau misalnya ada yang gak ngerti statistik tanya aja nih tiga-tiganya eh jangan kalau statistik Mas Saiful kalau saya Mas Saiful kalau gak mau bantu laporin Bu Sri Mulyani kalau gak mau bantu yang poni laporin Gubernur BI eh Sri Mulyani ada yang laten Pak sekarang Pak Menteri Sri Mulyani bukan cuman Gubernur BI eh Gubernur BI kemen thank you terhitung-terhitungan loh jangan salah pakai kacamata tuh katanya rumus-rumus rumah-rumus aja Pak gak tau hitung-hitungan Pak sebenarnya sih gak berlaku buat walaupun dia fisik tanyakin sebenarnya gak berlaku buat ini sih IF aja sih DFM maupun IF semuanya itu usahakan kalau misalnya udah keterima itu udah dicicil gitu dari awal gitu terus bisa kontak ke kita langsung ini kan berhubung kita dulu awalnya juga kayak gitu kita apa keteteran gitu kan ya gitu kita kita jujur waktu pas udah dateng ke sini itu keteteran dan agak nyesel gitu kenapa gak nyicil belajar atau bahkan bikin apa topik disertasi dari awal gitu bahkan proposalnya kalau perlu itu jauh lebih enak bisa gak kasih description kayak misalnya tadi yang Mas Ibu udah jelasin antara bedanya IF sama IFM bisa gak sih kasih a little bit more description bedanya antara IF sama IFM masih full kalau sebenarnya sih mata kuliahnya hampir mirip cuma di yang di IF itu ada ini ada mata kuliah yang finance jadi kalau yang udah familiar dengan CFA ada beberapa mata kuliah CFA yang masuk di situ misalkan kalau ada corporate finance ada advanced financial teori sama ekonometrik kalau untuk di IFM sendiri lebih ke arah manajemen jadi ada pelajaran strategi terus organisational behavior lebih ke arah situ sih jadi kalau yang IF lebih ke arah finance yang biasanya udah familiar CFA biasanya yang dari situ ada misalkan corporate governance terus corporate finance kalau yang di IFM lebih ke managerial sih kayak strategi mata kuliahnya seperti itu sih siapa dosen organizational behavior Loki Susan Brown dapat gak Susan Brown oh oh apa oh iya oh gak tau ya gak tau tapi setau gue dia pegang posisi juga kan di business school ya iya kalau gak salah dia orang gede lah pokoknya iya nah itu yang itu yang aku pernah ngeliat namanya gede posisinya loh ya bukan yang lain ya gede ini maksudnya apa namanya namanya oh gue kira karena gue juga ada profesor yang fokus di organizational development organizational social change gue kira profesor OB OB juga di Darum itu bagus loh apanya selain mungkin pertimbangannya selain EFVFM atau mungkin finance atau MBA bahkan itu OB di sini itu termasuk yang terbaik lah gitu di UK OB oh iya sports club banyak banget kalau misalnya yang mau tau lihat di highlight IGPP Durham semuanya ada by the way kayaknya kita udah nge-cover topiknya lumayan ekstensif ya dengan mendatangkan guest speaker guest speaker 3 apa kuartet elan kali datengin ini dong alumni biar nyambung gitu alumni juga mungkin bahas ini kali pasca dari Darum itu ngapain gitu kan menarik tuh lu abis dari Darum mau ngapain sih gue tanya nih gak tau pak nikad ya makawin gue nanya ke lu gimana yang masih ini sih lebih masih belum ada ikatan kan jadi saya wah gue nanya kan kayak misalnya yang kuning kan harus balik berapa dua minggu setelah ya permisi range kuning gimana gimana harus balik dua minggu setelah ya kalau gak salah ya dua minggu setelah 30 September ya 2020 ya enggak ya tanggal 4 ngumpulin tanggal 4 tanggal 4 kan 4 September ngapain tau submissionnya submission lu terus lah gak bisa submission lu ngapain kan nunggu nilai pak nunggu nilai nunggu nilai di rumah aja sambil kerja kan pisah nunggu kalau misalnya B kan harus balik ada jangka waktunya gue inget banget deh Mbak Putri itu pernah bilang berapa hari setelah selesai harus balik kan ya maksimal dua minggu maksimal dua minggu setelah hari terakhir kuliah ya harus balik berarti harusnya kemarin udah balik pak udah balik sekarang gak ada kuliah masih ada tugas kalau ditangkap ini berdurus ya Pak Perry kalau kini KU jangan ketawa-ketawa dulu Anda harus balik kapan sesuai surat tugas surat tugasnya berakhir kapan kalau gak salah tanggal 15 hari setelah tanggal 31 September berarti 15 Oktober ya sama aja kita pak kan surat tugasnya juga akhir September kan kalau misalnya masih gak perlu dibahas ya masih ada masih lama 3 tahun lagi ya 3 tahun lagi amin kalau misalnya Pak Rifki kan nih gak ada ikatan nih kalau misalnya diikat dong lo lebih dikatapan lo lebih nyari di opportunity di luar atau mau balik ke Indonesia kalau saya sih masih belum balik dia kalau saya sih peluangnya kan sebenarnya ada gitu ya ada bisa dimanapun gitu ya nanti dilihat aja gitu yang mau sama saya gitu lo ngomong kerjaan kenapa lo kayak ngomong pasang iya kan kerjaan kan ngomongannya ya ada yang HRD yang bisa menerima saya padanya ya saya masukin gitu tapi sih sambil ini sih apa gedein pasif income dulu di rumah kan ada ada usaha gitu kecil-kecilan lah gitu pasif inta masuk pasif income kita mau ngomongin prudensial ya sekarang oke nih gue mau thank you banget sebelum sebelum gue tutup gue mau denger dong tips ultimate tips yang menurut lo kayak aduh ini harus tau nih semua orang yang mau datang scholarship harus tau ini satu ultimate tips mulai dari cap-cip-cup belalam kuncup dari yang hitam silahkan siapa lu dong berarti hitam ini biru saya ini biru ya apa ya ini putih sebenarnya saya sih kuliah di luar itu gak apa ya gak muda ya gak susah gitu ini serius nih lu minta serius atau gue yonan nih ceritanya jadi pesannya sih kuliah di luar itu tantangannya banyak ya apalagi di kondisi cultural semuanya berbeda gitu jadi pesannya sih buat temen-temen yang mau lanjut ke sini itu dipersiapkan baik-baik gitu jadi mungkin ketimbang nyesel di sini misalnya kenapa gak ngelakuin ini sebelumnya gitu entah itu persiapan teknis maupun yang mental dan sebagainya itu dipersiapkan baik-baik misalnya kalau yang teknis ya itu belajar sih itu kalau bisa sih diusahain itu jurnal atau buku itu dilahap gitu dari Indonesia gitu jadi biar di sini itu biar yaudah tinggal ngulangin doang istilahnya jadi bukan baru gitu itu lebih bagus sih ketimbang soalnya kan di sini satu tahun Pak jadi sayang banget kalau misalnya di sini apa ya cuman bareng baru gitu ilmu yang baru banget baru kita denger kan sayang apalagi apalagi Pak Mce kayak kita udah udah lama gak belajar terus harus iya apalagi ya yang S1 nya lulus tahun kapan gitu curhat Pak intinya itu sih terus kalau mental itu lebih ke gimana ya menyelesaik menyelesaik selesai dengan diri sendiri gitu jadi kalau misalnya masih belum selesai masih belum puas dengan entah itu jalan-jalan entah itu bangun proyek sosial itu kalau bisa selesain dulu gitu di Indonesia saya kan nanti pas kita udah kelar nih master itu kan mau gak mau kita langsung apply kerja kan sayang gitu ilmu kita udah mahal-mhal udah jauh-jauh udah capek-capek terus gak langsung dipakai buat dikerja gitu entah jadi akademisi atau praktisi jadi intinya sih lebih ke selesai dengan diri sendiri kalau bisa satu poin konsep yang gue tambah dari omongannya mas Rizky mengenai misalnya yang mulai belajar baca jurnal blablabla segala macem gue pertama kali dikasih tau masalah itu tuh sama kayak ada event untuk pre-departure istilahnya gitu sebelum kita berangkat kita kayak dikenalin sama orang-orang yang dulu belajar di luar negeri terus mereka sharing nah coba nih buat teman-teman yang mau belajar di luar negeri coba cari tau info juga mengenai event-event pre-departure atau sharing-sharing event yang info sama teman-teman yang udah pernah belajar di luar negeri biasanya tuh disitu tuh good place banget buat lo networking buat lo untuk sharing experience bisa tuker pikiran atau mungkin bisa dapat koneksi lo bisa nanya-nanya kayak tips-tips kalau misalnya kayak LPDP gitu dia ada pre-departure event gak sih kayak misalnya event terbuka untuk umum yang ngedatengin pembicaranya tuh LPDP award untuk ngomongin kayak experience mereka gitu itu ada gak sih? ada bukan pre-departure ini ya kayak apa kayak pameran pendidikan gitu lah modelnya ada sih kayak itu kayak edufer iya edufer iya kayak edufer LPDP ada ada dulu di Surabaya besar banget jadi kampus-kampus luar negeri itu pada dateng termasuk Oxford kemarin dateng 2016 gitu tapi itu juga ngedatengin mantan awardnya kan ada pastinya ada ada juga oke baiklah itu tadi dari Mas Kiki dari Ranger Merah ntar ngabisin dulu udah tahu mau ditanya masih ya jengunnya balik ke Ranger Kuning dulu silahkan sebenarnya sama-sama Kiki sih jadi sebenarnya kalau bisa dipersiapkan lebih awal itu lebih bagus ya kita pada saat udah nyampe disini udah gak misalnya udah gak shock lagi dengan apalagi pada pembelajaran di UK kan memang sedikit beda dengan yang di Indonesia terus yang yang penting itu sih kalau yang gue saranin itu kita harus bisa time management ya jadi time management kapan harus party kapan harus jalan-jalan kapan harus belajar karena kalau gue lihat kalau kita kuliah itu jangan kayak itu lebih seperti maraton jadi bukan sprint kalau sprint itu kan misalkan term 1 dikebut habis itu term 2 term 3 udah udah ngos-ngosan tapi lebih kayak maraton jadi harus istilahnya irama kita belajar itu memang harus bisa di istilah di pertahankan di maintain jadi pada saat kita mau finish pun itu secara kualitas kualitas tadi kita juga akan selalu akan bisa apa namanya bisa tetap stabil tadi ngomongin mau party masih bisa have fun gak sih jadi mahasiswa darem bisa masih kemana coba have funnya ke tesco ke tesco ke seturi gampang ya semangnya jadi mahasiswa darem tuh gampang waktu tesco aja udah senang tapi tadi gue juga suka banget sama poin yang mas Ega bilang masalah kontrol dan time management karena itu balik lagi ke kita sebenarnya dari S1 juga ada time management tapi terlebih lagi kalau misalnya lo di luar negeri lingkungannya beda culturenya beda lo mungkin aja sendiri jadi penting banget yang namanya time management apalagi misalnya kalau misalnya gue denger dari pembicaraan kita selama ini apalagi untuk teman-teman yang PhD basically mereka kayak dilepas 4 tahun untuk riset blablabla segala macem jadi it pretty much tergantung merekanya sendiri mau make the most of their time atau mau blablabla segala macem bener gak tuh Mas Andi ada tambahan gak ada tips tips-tips yang mau di-share gak one tips one ultimate tips ya tadi bener banget sih kalau misalnya salah kuliah ya mungkin udah di-cover lah sama Mas Ega sama si Eriski masalah kuliah mungkin dari saya tips-nya karena ini kan mau nge-apply ya mungkin yang di Indonesia pada mau nge-apply beasiswa ya mungkin tips buat nge-apply beasiswanya yang pertama pastiin banget kalau semua persyaratan yang diminta itu sampai ke detailnya itu harus diperhatiin gitu ya jangan sampai ada yang misalnya jangan nanggap sepele gitu oh cuma mintanya 6,5 masukin 6 gitu misalnya ayatnya minta 6,5 masukin 6 itu udah gak bakal diterima ya sama si Pak ini gak bakal diterima gitu yang kecil-kecil misalkan bikin esay mintanya 20-10 halaman dia harus bikin 10 halaman misalnya ini kemudian juga yang paling penting juga dipersiapkan menurut saya kredensial diri maksudnya kalau khusus untuk BPLN dikti saya gak tau apakah nanti BPLN ini bakal dibuka lagi untuk dosen ya karena kita fokusnya mau ES3 mau riset dan luaran dari riset yang diminta sama pemerintah biasanya adalah luaran lupa paper atau artikel nah akan sangat menjadi nilai tambah kalau kita sudah punya pengalaman untuk menulis paper atau artikel di jurnal internasional EMEA karena itu yang saya rasakan ketika dulu ng-apply saya alhamdulillah kebetulan sudah punya beberapa artikel di jurnal internasional nah itu menurut saya itu sangat membantu jadi meningkatkan nilai tambah jadi ketika kita perwawancara perwawancara melihat sudah ada punya pengalaman nulis ya mungkin akan dinilai lebih eligible untuk dapat beasiswanya kemudian kontak dengan supervisor itu juga sangat penting karena jangan sampai ketika kita ingin PS3 PSD bersama supervisor A tapi kita gak tau sama supervisor A dia udah nulis dibilang apa aja atau paper-nya apa aja kita kita bacakan pacar ya cocok-cocokkan ya ya karena itu penting karena nanti kalau ditanya apa kaitannya apa yang kita kerjakan dengan apa yang dikerjakan oleh paper-nya apa jadi Mas Pandi itu ya belajar-belajar untungnya Mas Pandi udah ada itu ya pengalaman nulis jurnal ya ya saya merasa jadi nilai tambah jadi untuk mahasiswanya Mas Pandi jangan lupa kalau misalnya ada tugas di site artikelnya Mas Pandi biar dapat nilai disadur sama tapi tadi yang pertama menurut gue penting banget yang masalah jangan cuman jangan cuman jangan cuman punya target untuk passing grade kayak misalnya yang diminta 6 oh yaudahlah 6,5 yang penting lulus karena ketika lo dapat nilai 6,5 masih ada ribuan orang lain yang dapat nilai 8, 8,5 9 jadi jangan pernah aim untuk hanya pass the grade but aim for the best bener gak di? ya itu lebih bagus nah yang terakhir kita denger dari ajudan pribadi Ibu Sri Mulyani ajudan pribadi jadi sebenarnya sih tipsnya sih riset sih jadi kalau mau daftar beasiswa juga harus riset dulu apa yang yang mereka pemberi beasiswa mau itu apa dari kita jadi selain masalah administrasi segala macam kita sesuaiin kita juga harus tahu nih mereka itu mau pemberi beasiswa itu mau ngasih beasiswa ke orang yang kayak gimana itu bisa nentuin juga ketika kita nanti pas wawancara dari situ kan mereka pengennya itu orang yang kayak gimana yang dapat beasiswa nah itu bisa dilakukan dengan riset misalkan tanya-tanya ke orang yang udah pernah dapet atau kan internet juga banyak nah ini terkadang mahasiswa Indonesia itu kan gitu kan eh Kak saya pengen dapat beasiswa caranya gimana lah untuk riset cari di internet aja gak bisa gitu loh ini poinnya penting banget ya padahal tapi bagus banget udah Mas Saiful omongin di depan maksudnya untuk mencari itu informasinya itu gimana lah untuk kalian dapat informasi aja kalian gak bisa gitu gimana kalian bisa ini gitu itu hal yang simpel aja jadi selain itu riset riset sendirilah ibarat kata si LPDP itu nyari orang yang kayak gimana bisa kok dilihat tulisannya seperti apa atau model soalnya seperti apa terus berikutnya lagi riset juga nanti kamu mau daftar kuliah itu dimana jurusannya apa jangan cuma ngambil jurusannya aja oh Islamic Finance tapi gak tahu Islamic Finance itu belajarnya apa aja contoh nyata sih saya sendiri nih dulu kan ada Islamic Finance sama Islamic Finance and Management nah saya kan ngambilnya finance soalnya kan kebetulan kerjaan ada irisan dengan disitu tapi saya gak tahu kalau disitu ada ekonometri dan kawan-kawan yang saya agak lemah disitu ya mungkin agak keteteran disitu nah itu tadi karena saya sendiri kurang riset di mata kuliahnya itu seperti apa jadi selain riset pemberi biaya siswa itu maunya seperti apa riset juga nanti kuliahnya itu seperti apa jangan sampai kita datang ke sana itu buta gitu tapi jadi challenge dong ya buat lo untuk dapet lebih karena kan kalau misalnya gue bisa bilang tuh biasanya tuh kita berkembang ketika kita keluar dari zona nyaman iya gak sih jadi ketika di kasus lo kayak lo gak terbiasa dengan ekonometrika blablabla segala macem ini jadi kesempatan lo untuk grow as a person and as an academy ya bener gak sih ya bisa gak bisa harus bisa pak ini lo saya kan challenge untuk lo berkembang nah tadi kalau misalnya bisa gue summarize untuk dari poinnya mas Saiful itu bener banget yang masalah sebenernya mas Fandi juga bilang masalah ini sih kayak jadi bener-bener kayak nyari pacar ya kayak lo harus harus tahu apa yang lo mau dan apakah program yang lo lamar itu will fulfill your needs kayak emang sesuai dengan keinginan lo karena gak sedikit juga orang yang akhirnya kayak pindah mata kuliah atau misalnya bahkan stop kuliah karena ternyata apa yang mereka pertama mereka gak gak jujur sama diri mereka sendiri kayak gue sebenernya mau A tapi gue mau ngambil B karena segala macem atau mereka juga yang tadi bilang gak terlalu banyak riset dan balik lagi yang kayak tadi Mas Sipul bilang do your research itu bener banget dan gue mengalami ini first hand karena kan yang megang Instagram pepedern saya jadi kebanyakan student-student potential student itu kontaknya ke saya terkadang tuh aku merasa sedih ketika ditanyain tuh hal-hal semacam kayak gimana cara daftar pertama gue bukan orang admission jadi harusnya lo kelihatan kayak ada niat gak niatnya gak sih kayak kalau misalnya lo emang bener niat dan lo emang bener-bener put effort sebelum lo nge-approach kita atau nge-approach dirim lo harusnya cari dulu searching segala apa yang bisa lo cari baru kalau misalnya lo ada yang gak jelas lo nanya ke kita lo baru nanya-nanya ke yang lain nah itu yang menurut gue kadang-kadang di kita lemah dan bahkan pertanyaan bahkan ada beberapa orang yang menurut gue pertanyaannya tuh kayak pertanyaannya gak gue bingung kenapa ditanya ini gitu kalau gue kayak misalnya kayak kurs 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 British Pound ke IDR jadi berapa itu pernah ditanya itu gue dan menurut gue itu it's not like coming from someone that is ready to take a postgraduate or even undergraduate degree so make sure that you've done your research well terus make sure kalau misalnya you pay attention to details kalau misalnya ada yang memang perlu ditanya lagi baru lo tanya bisa tanya ke PPI Derem bisa nanya ke admission team dan jangan takut menurut gue untuk nanya email mereka karena kalau yang dari pengalaman gue sih mereka open dan mereka emang informatif mereka juga paham kalau misalnya English is not your first language so they understand and even though that your English is not very well they pretty much understand what you're trying to say jadi kayak FNC-nya tuh mereka bisa tangkep jadi jangan takut untuk kontak orang but make sure you've done your research jangan datang ke orang untuk nanya orang tapi lo juga gak ngerti apa gak tau apa yang ditanyain iya bener gak tau apa yang mau ditanyain jadi itu aja sih boleh jadi kalau misalkan tadi mungkin riwoh dengan administrasi admission ke kampus segala macam kalau memang kalian gak mau untuk bingung administrasi ke kampus ya mungkin bisa coba apply lewat ini apa agen agen ya lewat agen kalau memang memang udah udah pusing ya untuk ngurusin administrasi mungkin bisa lewat bantuan ke agen dan most likely biasanya agen ngasihnya juga free free Jack Study Mbak Rani Mbak Jessica apa kabar halo gak pengen promote tapi gue bantuin sebarang Jack Study Jack Study Pondok Indah kalau misalnya Mas Ega Jack Study Pondok Indah juga kan ya sama kayak sama gue kan ya gak tau gue ya emang ada beberapa ya Jack Study ya gak diakuin kalau misalnya lo dulu tapi lo datang ke Jack Study nya gak sih enggak gue dapat rekomendasi dari senior soalnya kalau misalnya gue sama Mas Ega kebetulan ketemunya bukan di Derem tapi pas di Starbucks ya iya Starbucks dulu ketemu di Starbucks bapak yang teroris itu ya gue habis di barista habis part kalau misalnya Mas Saiful ikut pakai agen juga awalnya sih coba ngurus sendiri tapi indian ada senior yang bilang coba pakai agen akhirnya pakai agen juga sih karena pas waktu itu juga agak mepet juga waktunya kemarin pakai IDP sih pakai IDP jadi ada ada IDP ada Jack Study kalau misalnya Mas Rizky ngurus sendiri apa pakai agen saya pakai IBEC 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 itu sorry itu di Jakarta apa di daerahnya di Jakarta dan itu enaknya karena mereka itu fokusnya ke kampus UK gitu jadi mereka dapat koneksi langsung jadi mereka juga tahu informasi ya informasi mana yang bagus mana yang kalau Pak dosen Pak dosen pakai agen agen asuransi pakai agen juga dulu pakai IDP IDP oh sama kayak Mas Rizky memang ya kita ada agak mepet sih dulu jadi persiapannya memang cuma sebulan atau dua bulan tapi itu tapi itu bener banget sih yang Mas Rizky bilang untung-untung lo bilang gue hampir kelupaan karena pengalaman experience gue sama agen pendidikan sih bagus banget sih kayak mereka proaktif mereka memang mengerti mengerti banget apa yang mereka omongin dan universitasnya juga mereka tahu to be honest gue gak mungkin I don't get the scholarship if it's not because of them so yeah make sure kalau misalnya and it's completely free mereka bahkan gak mereka bahkan gak bahkan tips juga gak mereka gak minta segala macem dan mereka available kayak almost 24-7 even though even though apa lo bukan cuman satu-satu klien mereka dan gue personally sampai berapa bulan kemudian gue di dalam masih keep on contact sama mereka karena emang they're fun people basically so I think that's it ada lagi yang mau nambahin merah kuning hitam abu-abu tak ada udah sih gitu aja oke deh jadi gue mau thank you banget buat mas Ega mas Fadi mas Rizky sama mas Aiful udah mau ngeluangin waktunya awalnya tadi gue bilang cuman 45 minutes to one hour ternyata kita ngalurin dulu sampe setengah 12 thank you banget udah mau ngejelasin ke temen-temen viewersnya IG sama YouTube nya Pepe Dram untuk bagaimana daftar beasiswa well see you next time thank you guys bye 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 oh makasih bye 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 Terima kasih.